Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Jika selama ini kita tahu Ada berkas-berkas atau informasi Yang bersifat konfidensial Atau bersifat rahasia Serta fail pemerintah, fail ujian Dan lain sebagainya Ternyata, di masa nabi hal semacam ini pun ada Bahkan sebagai perawi Abu Hrero sangat mewanti-wanti Jika hadis ini pocor Memangnya, seberapa sensitifkah informasi tersebut Sehingga disembunyikan? Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Siapa di antara sahabat beriman Yang memelihara kucing? Di masa Rasul, ada seorang sahabat Yang juga merupakan perawi hadis Yang juga gemar dengan kucing Ia adalah Abu Hrero Abu Hrero sebenarnya bernama lengkap Abdurrahman bin Sakhar Namun dia digelari Abu Hrero Karena di masa kecilnya, yang sibuk mengembala Beberapa ekor kambing milik keluarganya Tapi disela-sela mengembala Ia pun juga senang bermain dengan kucing kecilnya Di siang hari Dan saat malam hari Kucing-kucing lucu tersebut akan diletakkan di atas pohon Sebelum Abu Hrero pulang ke rumahnya Begitu seterusnya Sampai ia beranjak dewasa Teman-temannya yang melihat kebiasaan tersebut pun Menjulukinya dengan panggilan Abu Hrero Atau ayah pemilik dari kucing kecil Abu Hrero berasal dari desa Ad-Dawus, Yaman Jika mendengar Yaman Bahkan kita mungkin akan tertuju Ke salah satu tempat Yang disebut-sebut sarang dajjal Yakni Pulau Sokotra Di daerah Yaman Dulunya para penduduknya sangat menentang Ajaran Nabi Muhammad SAW Hingga akhirnya Hadirlah seorang sahabat Bernama Tufail bin Amru Ad-Dawusi radiallahu'an Yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW Tufail pun berikrar Akan mengikuti ajaran Islam Sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW Beralih ke Madinan Semangat Tufail mendakwakan ajaran Islam Ternyata dipenuhi berbagai gejolan Hampir semua kaumnya Menolak ajaran tersebut Dan hanya satu yang berhati mulia Mengikuti ajaran Islam Ialah Abu Hurairu Radiallahu'an Abu Hurairu Tak mau setengah-tengah Mempelajari Islam Kala itu Alhasil Pada usia 26 tahun Ia bertekad Untuk menemui Rasulullah SAW Dengan perbekalan seadanya Meski begitu Dia tak mau mundur Dan tetap gigih Ingin berguru langsung Dengan Nabi Sangkit semangatnya Abu Hurairu Pernah bersyair Wahai malam yang panjang Serta melelahkan Namun saat itulah Aku terselamatkan Dari negeri kafir Keputusan menemui Nabi Dan meninggalkan Yaman Bukan tanpa konsekuensi Abu Hurairu Harus kehilangan banyak hartanya Yang ia miliki di Yaman Tapi pertolongan Allah Selalu ada Karena kaum muslimin saat itu Diberikan fasilitas tempat tinggal Bagi tamu Allah yang papa Mereka akan ditempatkan Di masjid Dan berguru langsung Dengan Rasulullah SAW Dari sinilah Ikatan yang terjalin Antara Rasulullah Dan Abu Hurairu Abu Hurairu menjadi Ahlu Sufa Di masjid Nabawi Kala itu Dan di antara Ahlu Sufa Abu Hurairu dikenal Sebagai orang yang Paling paki Di antara yang lain Dan jarang sekali absen Saat Rasulullah SAW Menyampaikan suatu ilmu Karena itulah Tak keren jika Abu Hurairu Menyimpan banyak kenangan Dengan Rasul Dan juga merewatkan Banyak hadis Abu Hurairu juga terbantu Dengan otaknya yang encer Yang mampu menghapal hadis Dengan cepat Namun ia juga tak pelupa Hal-hal mendetail Tentang Nabi Muhammad SAW Selat dikuasai oleh Abu Hurairu Ia juga pernah rela tidur Di bawah dipan Rasul Hanya untuk melihat Bagaimana Rasul sholat malam Hadis-hadis yang diratkan Abu Hurairu pun Dikenal paling banyak Di antara sahabat lain Padahal Ia termasuk golongan sahabat Yang masuk Islam Pada periode awal Ternyata Hal ini dasari Karena ia sadar diri Jika dirinya memang Masuk Islam belakangan Kenyataan tersebut Membuatnya semakin bertekad Untuk mengejar Ketertinggalannya Dan benar-benar konsisten Mengikuti majelis Rasulullah SAW Ketahuilah Bahwa sahabat-sahabatku Orang-orang muhajirin itu Sibuk dengan Perdagangan mereka Di pasar-pasar Sedangkan sahabat-sahabatku Orang-orang ansor Sibuk dengan Tanah pertanian mereka Sedangkan aku Adalah seorang miskin Yang paling banyak Menyertai majelis Rasulullah Maka aku hadir Saat yang lain absent Begitulah trik Yang dilakukan Abu Hurairu Ia juga selalu merasa Bertanggung jawab Untuk menyampaikan Hadis-hadis yang ia lihat Atau dengarkan Secara langsung Suatu waktu Abu Hurairu Pernah berkata Demi Allah Kalau bukan karena Ayat Al-Quran Yang memerintahkan Tentang kewajiban Berbagi ilmu Nisjaya tak akan Aku kabarkan Kepada kalian sedikitpun Pada akhirnya Inilah yang Abu Hurairu Pegang Sehingga bisa Menyampaikan Banyak hadis Namun ada Suatu kejanggalan Yang ditemukan Beberapa orang Tentang hadis Abu Hurairu Benarkah Ada hadis Abu Hurairu Yang hilang Atau justru disembunyikan Abu Hurairu Pernah berkata Aku menghafal Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dua bejana ilmu Untuk satu bejana Sudah saya Sampaikan kepada kalian Untuk bejana yang kedua Andai saya Sampaikan kepada kalian Maka kepalaku Akan dipenggal Hadis Riwet Bukhari Pernah juga Abu Hurairu Mendapatkan kritikan Dari beberapa orang Karena ia dianggap Terlalu banyak Menyampaikan hadis Namun hal ini Juga kembali Dijawab oleh Abu Hurairu Andai aku Sampaikan semua Yang pernah aku dengar Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tentu kalian akan Melempariku Dan kalian tidak akan Mendebatku Hadis Riwet Ahmed Abu Hurairu Memang diketahui Pernah menyembunyikan Hadis Tapi hadis Yang ia sembunyikan Tak ada sangkut potnya Dengan hukum Hadis tersebut Membahas soal fitnah Dan kejadian yang Akan terjadi Informasi ini pun Dianggap Tak akan berpengaruh Pada kondisi keagamaan Seseorang Jika orang itu tahu Tak akan menambah Ketakwaannya Justru Jika masyarakat awam Dikawatirkan Akan menimbulkan Perpecahan saja Seperti halnya Informasi mengenai A akan membunuh B Akan ada fitnah Di Karbala Fitnah peperangan Dan lain sebagainya Ibnu Hajar Dalam Fatul Bari Mencoba untuk Menganalisis informasi Apa saja Yang tak tersampaikan Menurutnya Kemungkinan saja Yang dimaksud ilmu Yang disemunyikan Ada informasi Tanda-tanda kiamat Jika ini tersebar Lebih awal Takutnya orang-orang Akan sulit menerimanya Dan justru Ditolak mentah-mentah Ada juga pendapat Yang menyebut Jika hadis-hadis Yang tak terungkap Adalah nama Nama pemimpin Yang kinerjanya Sangat jelek Jika tersebar Dan menjadi Desas-desus Penduduk sekitar Maka pasti Kekacauan Tak bisa dihindari Untuk istilah sekarang Orang-orang Menyebutnya Sebagai spoiler Jika informasi ini Diketahui oleh Orang-orang berilmu Maka tak ada masalah Tapi jika informasi tersebut Didengarkan oleh Orang-orang bodoh Literasi rendah Dan tak ada pengetahuan Soal agama sama sekali Khawatirnya Ini bisa membahayakan Banyak orang Karena alasan tersebutlah Abu Hurairah Menutup mulutnya Rapat-rapat Sampai beliau meninggal Karena jika Abu Hurairah Menyampaikan hal tersebut Secara tersengaja Maupun sengaja Bisa jadi nyawanya Yang akan menjadi taruhan Dalam Al-Jamil Ya Kamil Quran Yang ditulis Imam Al-Qurtubi Disebutkan Para guru kami mengatakan Ilmu yang tidak disebarkan Abu Hurairah Dan beliau khawatir Akan terkena fitnah Dengannya Atau akan dibunuh Adalah pengetahuan Tentang masalah fitnah Yang akan terjadi Atau keterangan Tentang orang-orang yang murtad Nama-nama orang menafik Dan ilmu semacam ini Tidak ada kaitannya Dengan keterangan agama Dan petunjuk takwa Allahuaklam Lalu apakah Perbuatan Abu Hurairah Termasuk menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu Adalah salah satu Red flag Atau hal yang tak seharusnya Dimiliki Oleh para penuntut ilmu Hal ini sudah Ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah Ayat 159 Orang-orang yang menyembunyikan Keterangan dan petunjuk Yang kami turunkan Setelah kami jelaskan Kepada umat manusia Dalam Alkitab Bereka itulah Orang yang dilaknat Allah Dan dilaknat semua yang melaknat Pada kasus Abu Hurairah Menurut Az-Zahabi Tidak boleh saja Menyembunyikannya Jika akhirnya bisa Menimbulkan fitnah Di masyarakat Tapi jika hal tersebut Menyangkut halal haram Maka sudah jelas Harus dipaparkan Sejelas-jelasnya Tak boleh disembunyikan Karena ini bagian dari kebenaran Jika merefleksikan Dengan kehidupan saat ini Maka ada kaitannya Dengan cara kita berkomunikasi Betapa sering Kita membagikan Sebuah informasi Yang sifatnya dusta Hoax Atau justru mengandung Ujaran kebencian Maka dengan kisah Abu Hurairah tadi Semoga bisa lebih Menyedarkan kita Untuk menambarkan Hal-hal baik saja Kepada orang lain Bisa kita bayangkan Bagaimana efek Dari informasi palsu Yang kita sebar Di era digital sekarang Semua orang ingin Terlihat paling informatif Dan takut Ketinggalan berita Dan disebut dengan FOMO Fear of Missing Out Hal ini pula Yang membuat Jari-jari kita Sangat cepat Membagikan berita Meski belum Melakukan double check Terlebih dahulu Semoga sahabat beriman Semuanya memiliki Kecerdasan digital Dalam menerima Dan menyampaikan berita Allah ku'alimisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh